Apel gelar pasukan operasi kepolusian terpusat Ketupat Sambrat 2021 ini dipimpin oleh Gubernur Sulayutara Oleh Rundo Kambei diikuti Forkopimda Sulayutara dan gabungan lembaga insansi terkait. Operasi kepolusian ini bertujuan untuk memberikan rasa aman saat perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah sebanyak 40 ribu lebih petugas gabungan yakni TNI Polri, Basarnas, PLN, Jasara Harja, Satpol PP, dan Mekar ditugaskan dalam operasi ini. Gubernur Sulayutara Oleh Rundo Kambei mengatakan terkait pencegahan COVID-19 warga diminta untuk tidak mudik. Mencegah hal itu, pemerintah bersama TNI Polri telah membuat posko-posko penyekatan. Nah ini kita besok kita akan berkunjung ke perbatasan antara Gorontalo dan Sulayutara. Kita melihat kesiapan kita dalam rangka melaksanakan penyekatan jumlah mudik yang ada sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Jadi kita akan melihat kesiapan aparat kita di sana untuk melaksanakan peraturan bahwa tidak boleh mudik. Senara dengan Gubernur, Kapolda Sulayutara Irjen Pol, Nana Sujana membeberkan jika personil gabungan akan ditempatkan di sejumlah pelabuhan, bandara Samratulangi, dan wilayah perbatasan. Jadi sehingga kita akan melakukan beberapa penyekatan khususnya di perbatasan, perbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Kemudian kita juga akan melakukan pengetatan di pelabuhan-pelabuhan yang biasanya digunakan untuk jalur antara ini ya, Lalu Keutara dengan Sulawesi Utara. Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Samrat 2021 akan mengedepankan usaha preventif dan preventif dengan waktu operasi selama 12 hari terhitung Senin 5 Mei 2021. Aldi Pasqual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara